Pendekar cacat jelit tiga. Tak selang beberapa saat kemudian, Bong Tian Gak sudah balik ke dalam gedung Bulim Beng Cu, namun jantungnya masih berdebar keras, dia menyesal dirinya telah mengintip perempuan telanjang. Pemuda itu tidak masuk melalui pintu gebang, melainkan meluncur dari balik tembok pekarangan sebelah barat, dengan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, tanpa mengusik orang lain tahu-tahu ia sudah balik ke tempat tinggalnya. Bong Tian Gak berdiri sejenak di tengah halaman menenangkan hatinya yang bergolak, setelah agak tenang. Baru ia berpikir, coba kuintip, benarkah si kunyuk tua itu sudah kembali ke kamarnya untuk membuktikan dugaannya, secara diam-diam Bong Tian Gak menyusup ke dalam kamar yang ditinggali Kong Sun Fuki, lalu mengintip ke dalam lewat daun jendela. Apa yang dilihat? Ternyata Kong Sun Fuki telah berbaring di atas ranjangnya, malah tertidur amat nyenyak. Bong Tian Gak menyumpah dalam hati. Kunyuk tua, kau benar-benar sudah membuatku menderita, aku berdiri makan angin di situ, tak taunya kau malah enak-enakan tidur di rumah. Sebaliknya Kong Sun Fuki tanpa sepengetahuan dirinya telah membuktikan bahwa ia telah dikuntip Bong Tian Gak. Itulah sebabnya anak muda itu benar-benar merasa mendongkol. Dengan perasaan burung dan Mas Gulia balik ke kamarnya, tampak cahaya lampu masih menerangi kamarnya, maka dia melompat naik, memeriksa sekejap sekeliling situ, kemudian baru masuk ke dalam. Setelah memadamkan lentera, Bong Tian Gak membaringkan diri di atas ranjang, namun matah, tak mau berpejam, rasa mendongkolnya membuat dia sukar tertidur, sampai lewat kentongan ketiga pikirannya baru pelan-pelan menjadi tenang kembali. Di depan matanya segera terbayang tubuh perempuan bugil yang baru saja dijumpainya itu. Mendadak tergerak hatinya, ia segera berpikir, tajam amat sepasang mata perempuan itu kalau tadi ia tak begitu memperhatikan hal itu, tapi sekarang setelah dibayangkan kembali, tanpa terasa Bong Tian Gak berkerut kening, pikirnya lebih jauh, dia. Mempunyai sepasang metu yang tajam seperti sambaran kilat, tajam melebihi mata pedang, mustahil sorot metu biasa setajam itu, kalau begitu, sudah pasti dia pun seorang jago persilatan, kejadian itu benar-benar aneh. Seorang perempuan cantik menarik yang berilmu tinggi ternyata membaurkan diri di sarang pelacuran. Kendati Bong Tian Gak telah memeras otak habis-habisan, belum juga menemukan alasan yang tepat untuk memecahkan teka-teki itu. Bagaimanapun juga aku harus mengunjungi kembali rumah pelacuran Kang San Bi Jin Lo itu, akanku selidiki peristiwa aneh ini sampai tuntas, demikian anak muda itu mengambil keputusan dalam hati, dengan begitu pikirannya yang bergolak pun menjadi reda kembali. Malam semakin larut, suasana amat pening, dalam suasana seperti inilah tiba-tiba terdengar langkah kaki yang sangat lirih berkumandang dari luar kamarnya. Bong Tian Gak terkesiap, dengan cepat ia teringat kembali akan kartu merah jambu itu. Bagus sekali, ternyata kau benar-benar datang tanpa berkutik Bong Tian Gak tetap berbaring di ranjangnya. Tapi secara diam-diam dia telah menghimpun tenaga dalamnya mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, hanya saja dia tak mau bergerak sebelum musuh bertindak lebih dulu. Suara langkah manusia itu berhenti tepat di depan kamarnya. Mungkinkah dia membuka pintu dan bergerak masuk? Belum habis singatan itu berkelebat, krek, suara pintu didorong orang. Dengan ketajaman matanya yang mengegumkan, Bong Tian Gak dapat menyaksikan pantek kayu yang mengunci pintu kamar itu terdorong patah oleh tenaga orang yang dasyat. Menyusul seseorang berbaju hitam menerjang secepat sambaran kilat, telapak tangannya tahu-tahu sudah diayun ke batok kepalanya. Sergapan itu dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, pada hakikatnya sama sekali tidak memberi peluang bagi lawan untuk mempersiapkan diri, banyak jago persilatan dan orang gagah yang tiwas oleh serangan kilat yang sama sekali tak terduga semacam ini. Apalagi pihak musuh menggunakan jurus pukulan yang paling keji, buas dan sakti, sekalipun dihadapannya berdiri seseorang yang lelah bersiap pun, belum tentu serangan itu dapat dibendung atau dihindari. Agaknya Bong Tian Gak cukup memahami kelihayan jurus serangan lawan, dia tidak mencoba berkelit ke samping, sebaliknya ilengan kelima jari tangan kirinya yang dipentang lebar-lebar dia sambut lelangnya serangan itu. Plak, terdengar benturan keras, penyergap mendengus tertahan dan sempoyongan, secara beruntun tubuhnya kena terdorong hingga mundur sejauh 4-5 langkah. Bong Tian Gak segera memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk melompat bangun dari pembaringan, kemudian diawasinya penyergap itu dengan sorot meta penuh kegusaran. Ternyata pihak lawan adalah seorang berbaju hitam bertubuh ramping, jelas seorang wanita, memakai secari kain hitam untuk menutupi sebagian wajahnya. Tampaknya penyergap sama sekali tak menyangka sergapannya bakal mengalami kegagalan, dari balik matanya segera terpancar rasa kaget dan tertegun. Siapa kau Bong Tian Gak segera membentak? Lebih baik menyerah saja daripada mampus secara mengerikan gadis penyergap itu berseru tertahan, kemudian untuk kedua kalinya dia menerjang ke muka dengan kecepatan luar biasa. Kali ini dia menyerang dengan sebilah pisau belati di tangan, serangannya buas dan nekat, membuat hati orang bergidik. Bong Tian Gak mendengus dingin, sepasang kakinya sedikit membengkok, lalu sepasang tangannya seperti cekar burung elang balas menyambar ke depan. Jeritan kaget terdengar, tubuh si gadis penyergap itu mengelak ke belakang bagai layang-layang putus benang, kemudian menggelinding keluar pintu. Bong Tian Gak tak tinggal diam, dengan lompatan lebar dia menyusul keluar. Sereet, serem tetan cahaya dingin menyambar. Bong Tian Gak bertindak sigap, dia miringkan tubuhnya sambil menyambar benda itu, tau-tau pisau belati tadi sudah berpindah ke tangannya. Gadis penyergap itu memang liai, gerak-geriknya lincah dan cekatan. Di saat Bong Tian Gak merontokkan serangan pisau belati tadi, ia segera melompat ke depan, lalu melarikan diri turun ke bawah loteng. Bong Tian Gak mementak gusar menyaksikan musuh hendak kabur, tangannya cepat diayun ke depan, pisau belati. Yang berhasil disambarnya tadi tau-tau sudah disambitkan balik ke tubuh lawan. Serangan balasan itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, tampak cahaya tajam berkilau, tau-tau gadis penyergap itu menjerit kesakitan. Pisau belati itu menancap telak di bahu kirinya, darah segera berhamburan kemana-mana, setelah sempoyongan sesaat, ia melarikan diri dari situ. Bong Tian Gak mengejar secepat angin puyuh, tapi si gadis penyergap sudah kabur sejauh 7-8 depa. Terkejut juga Bong Tian Gak menyaksikan pihak musuh masih sanggup melarikan diri kendatipun tubuhnya sudah terluka parah, kuatir musuh keburu kabur, cepat dia melompati atap rumah dan berniat menghadang jalan perginya dengan cepat. Siapa tahu baru saja Bong Tian Gak melompati dua buah rumah, gadis berbaju hitam itu sudah berbelok ke samping dan menyusup ke dalam bangunan rendah di sisi loteng, langsung kabur menuju ke halaman belakang. Dengan begitu selisih kedua belah pihak menjadi semakin lebar. Bong Tian Gak segera menjejakan kaki ke tanah, seperti burung bangau raksasa dia melambung ke angkasa dan mengejar dari belakang. Kejar-kejaran segera berlangsung sengit, setelah melalui tiga halaman rumah, gadis berbaju hitam itu sudah berada tiga depa saja di hadapannya, tapi pagar pekarangan menuju ke tempat tinggal kaum wanita dalam bulim bengcu pun tinggal beberapa depa lagi. Bong Tian Gak mengerti, seandainya gadis itu berhasil kabur ke gedung sebelah dalam, pasti tidak akan menjumpai. Banyak kesulitan, buru-buru dia melepaskan sebuah pukulan yang amat lihai. Angin pukulan yang menderu-deru seperti amukan ombak di tengah samudera, dengan cepat melesat ke depan. Gadis berbaju hitam itu mendengus tertahan, tubuhnya mencelat ke udara, lalu terbanting keras ke atas tanah. Tubuhnya terkapar lemas di atas tanah, setelah berkelejektan beberapa kali, akhirnya sama sekali tak berkutik lagi. Bong Tian Gak menyusul datang dari belakang, buru-buru dia membungkukan badan memegang Nadi pergelangan tangan lawan, namun pemuda itu segera tertegun, ternyata denyutan Nadi lawan sudah berhenti, musuh tewas dalam keadaan mengerikan. Menghadapi keadaan itu, Bong Tian Gak menghela napas sedih, serunya sambil mendepak-depakan kakinya berulang kali. Ai, dengan susah payah aku berhasil mengungkap titik terang ini, siapa tahu ia justru sudah mampus baru saja dia bergumam, segulung angin berhembus, lalu terdengar seorang berkata, Omi Tohut, ilmu pukulan Ko Si Chu benar-benar kuat, tajam dan berdaya kemampuan menghancurkan bebatuan cadas, kini isi perut musuh sudah hancur, nadinya sudah putus, mana mungkin hidup lebih jauh Bong Tian Gak berpaling ke tengah-tengah kegelapan malam, tampakku Lohosyo dari Siaulim Si sudah berdiri tegak di situ. Menyusul kemudian bayangan orang berkelebat berulang kali, secara beruntun jago-jago lainnya bermunculan pula di sana. Ye U Heng Sui dan Ho Puts yang juga hampir bersamaan waktunya muncul di tempat kejadian. Memperhatikan jenazah yang memujur di sana, Ho Puts yang berkata dengan wajah serius, Jisute, coba kau lepaskan kain kerudung hitamnya sementara itu paras muka para jago pun berubah menjadi amat serius, berpuluh pasang metu bersama-sama dialihkan ke wajah jenazah itu. Pelan-pelan Ye U Heng Sui merobek kain kerudung mukanya, dengan cepat muncul seraut wajah yang mengerikan, dari tujuh lubang inderanya darah kental masih mengucur hingga muka jenazah itu penuh berlepotan darah. Tapi bagi Ye U Heng Sui maupun Ho Puts yang, raut wajah itu tak asing lagi bagi mereka, mereka cukup tahu siapa gerangan perempuan penyergap itu. Kontan saja paras muka kedua orang itu berubah hebat, jelas perempuan itu pun anggota gedung Bulim Bengcu. Bong Tian gak tidak kenal perempuan itu, mungkin orang itu baru masuk ke gedung Bulim Bengcu setelah ia meninggalkan tempat itu, kalau dilihat dari raut wajahnya, gadis itu kira-kira baru berusia 20-an tahun, mungkin dayang atau pelayan. Cepat Ho Puts yang memerintahkan kepada adik seperguruannya, Ye U Sute, cepat gotong pergi jenazah ini dan bersihkan lantai dari noda darah, jangan mengganggu ketenangan tidur orang lain. Kemudian sambil menjura kepada para jago, orang si Ho itu berkata lebih jauh, Toa Heng sekalian, asal usul pembunuh itu baru akan kuumumkan besok pagi, bagaimana kalau sekarang dipersilakan kembali ke kamar masing-masing? Berhubung para pendekar tidak mengenali siapakah perempuan yang tewas itu, tentu saja tak seorang pun di antaranya yang bersuara, ditinjau dari paras muka Ho Puts yang dapat diduga orang itu adalah salah seorang anggota gedung Bulim Beng Cu. Waktu itu malam masih kelam, terpaksa semua orang balik ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Menanti semua jago telah berlalu, Bong Tian Gak baru berkata tertahan dalam hati, dia seperti menemukan sesuatu yang tidak beres. Ternyata di antara para jago yang bermunculan, ia tidak nampak kemunculan Kongsun Fuki si kunyuk tua itu. Ho Puts yang memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, lalu ujarnya sambil tertawa getir, harap Ko Chuang Su Sudi memaafkan, ternyata pihak musuh benar-benar telah menyusup ke setiap bagian gedung Bulim Beng Cu ini, perempuan tadi adalah salah seorang Dayang Subo kami, mendengar nama Subo di singgung, hati Bong Tian Gak bergetar keras, bagaikan dihantam martil berat, sekujur tubuhnya gemetar keras. Omitohutku Lohosyo berkata, Ho Hyantip mungkin masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, untuk sementara waktu lolap kembali dulu, selesai berkata, pendeta itu segera berlalu lebih dulu. Bong Tian Gak Tau Tua Su Hengnya bakal menjumpai banyak kesulitan dalam melakukan penyelidikan, agar tidak menyusahkannya, maka dia pun segera mohon diri pula. Kembali ke kamar, ia tidur di pembaringan sambil membayangkan peristiwa yang baru saja lewat, diam-diam ia merasa menyesal karena lurun tangan kelewat berat. Setelah menghela nafas panjang, Bong Tian Gak bergumam, konon pembunuh itu adalah salah seorang Dayang Subo, mungkinkah Subo masih seperti tujuh tahun berselang, hatinya belum puas sebelum pembunuh yang dikirimnya berhasil membunuh diriku. Saat itulah dalam benak Bong Tian Gak melintas peristiwa yang berlangsung tujuh tahun lalu, peristiwa tragis yang sangat memalukan. Peristiwa itu terjadi pada suatu malam di musim panas, waktu itu dia bersama Sam Suhengnya Siow Chubeng sedang dalam perjalanan pulang setelah menjemput Subonya di kota Cikeng. Malam itu berhubung mereka tersesat di atas bukit hingga kemalaman, maka terpaksa harus bermalam di tengah gunung. Udara pada malam itu panas sekali, karena tak tahan, maka di tengah malam buta secara diam-diam dia pergi ke sungai untuk menyegarkan badan, tetapi ketika selesai mandi dan kembali ke tempat semula, dia tidak menemukan Subo dan Sam Suhengnya. Maka dengan gelisah, ia melakukan pencarian di sekeliling tempat itu dan akhirnya di dalam sebuah hutan kecil, ia saksikan suatu adegan yang menyeramkan, tapi juga amat memalukan. Di atas tanah berumput di bawah sinar rembulan, tampak sepasang laki perempuan sedang saling berpelukan dalam keadaan telanjang bulat, waktu itu mereka sedang bersenang-senang menikmati surga dunia, berbuai mesum seperti apa yang sering dilakukan antara suami istri. Yang memegang peranan sebagai seng suami ternyata Sam Suhengnya Siow Chubeng, sedangkan yang memegang peranan istri tak lain adalah ibu gurunya sendiri. Kontan saja hawa amarah menggelora di dalam dadanya, dengan geram ia keluar dari tempat persembunyian dan mengagetkan sepasang sejoli yang sedang berbuat mesum. Beberapa saat kemudian, Sam Suhengnya Siow Chubeng telah selesai berpakaian dan pelan-pelan berjalan keluar dari hutan dengan senyum menyeringai menghias wajahnya, lalu disusul ibu gurunya. Dilihat dari paras muka Siow Chubeng dan ibu gurunya, dapat diketahui mereka hendak membunuh orang untuk melenyapkan saksi. Kemarahan dan kesedihan yang melampaui batas membuat ia menerjang Siow Chubeng seperti binatang buas, ia bertekad hendak melenyapkan pengkhianat itu dari muka bumi dan membersihkan nama gurunya yang ternoda. Pertempuran sengit tak bisa dihindari lagi, seorang diri dia harus bertarung menghadapi kerubutan Siow Chubeng dan ibu gurunya. Entah siapa yang membantunya, dalam pertarungan itu makin bertarung ia nampak makin gagah, akhirnya dalam suatu kesempatan dia berhasil menghajar Siow Chubeng hingga terjatuh ke dalam jurang. Jerit kaget Siow Chubeng yang terjatuh ke dalam jurang telah mengagetkan ibu gurunya, ia segera berhenti menyerang, kemudian sambil menutup muka menangis terseduh-seduh, seperti merasa menyesal dengan perbuatannya itu. Diiringi isak tangis yang memedihkan hati, ibu gurunya lantas menceritakan bagaimana dia dirayu oleh Siow Chubeng untuk berbuat iseng, bagaimana dirangsang. Dalam kesedihan itu, ia hanya memohon kepada dirinya agar tidak menceritakan peristiwa yang memalukan itu kepada gurunya. Mendengar ucapan ibu gurunya, gejolak emosinya segera menjadi reda, kesadarannya pun pulih, ia sadar bila gurunya yang berhati bajik sampai mengetahui peristiwa tragis yang memalukan itu, sudah pasti gurunya akan menderita tekanan batin. Padahal gurunya merupakan seorang bulim bengcu yang memimpin seluruh umat persilatan di dunia, ia begitu dihormati, disanjung oleh setiap orang, bagaimana jadinya bila berita yang memalukan itu sampai bocor ke dunia persilatan. Sudah pasti nama baik dan wibawa gurunya akan wancur. Bila sampai terjadi hal ini, sungguh tragis akibatnya. Ibu gurunya ini merupakan istri ketiga, waktu itu umurnya baru 37 tahun, masih muda, bila suhu sampai mengetahui penyelewangannya, apakah ibu gurunya akan dibiarkan hidup terus? Demi menyelamatkan nama baik gurunya, demi menjaga semangat gurunya agar tidak menderita tekanan batin, juga demi keselamatan ibu gurunya, maka dia lantas mengarang suatu cerita untuk merahasiakan kejadian yang sesungguhnya. Siapa tahu sebonya begitu keji, ternyata dia telah mengirim pembunuh bayaran untuk mencari jejak dan melenyapkan jiwanya. Berpikir sampai di situ, sepasang mati Bong Tian Gak berkaca-kaca, ia bergumam, perempuan rendah yang tak tahu malu, apakah kau tahu bahwa aku Bong Tian Gak telah kembali kesini? Kau khawatir aku membocorkan perbuatan terkutukmu yang tak tahu malu itu, sehingga segera kau kirim pembunuh-pembunuhmu untuk melenyapkan aku dari muka bumi. Hektometer seorang diri Bong Tian Gak mendengus berulang kali, ia menyumpah lebih jauh, perempuan terkutuk, aku benar-benar tak menyangka kau masih bisa bertebal muka tetap tinggal di dalam gedung buling bengcu ini, masih punya perasaan hidup terus di dunia ini, Hektometer, kau sepantasnya mampus, suatu ketika aku Bong Tian Gak pasti akan membunuhmu, aku takkan membiarkan kau tetap hidup di dunia ini hanya untuk berbuat kejahatan bicara sampai di situ, mencorong sinar buas yang menggidikan dari balik muka anak muda itu, ia sudah mengambil keputusan bulat. Mendadak satu ingatan melintas kembali dalam benak Bong Tian Gak, mungkinkah Subo adalah muka muka yang diselundupkan musuh kemari? Pendapatnya itu ibarat sumber air yang ditemukan di tengah gulun pasir, segera membuat semangatnya berkobar kembali. Dilihat dari perbuatan ibu gurunya yang mengkhianati cintanya dengan berbuat mesum bersama Xiao Chu Beng, kemudian ditinjau pula dari ilmu silat pembunuh perempuan yang muncul pada malam ini, Subo-nya itu memang satu-satunya orang yang paling mencurigakan. Setelah berhasil menemukan titik terang itu, hati Bong Tian Gak agak tenang, tanpa terasa dia pun tertidur dengan cepat. Tok, 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 dari luar gedung sana berkumandang lima kali kentongan sebagai pertanda kentongan kelima telah tiba. Entah lama saat sudah lewat, akhirnya Bong Tian Gak bangun dari tidurnya oleh suara pembicaraan yang gaduh. Tampak Xiao Kiok yang manis sudah berdiri di sisi pembaringan, begitu melihat pemuda itu membuka mata, dia lantas berkata, Siang Kong! Siang Kong! Nona telah datang. Bong Tian Gak segera mengalihkan sorot matanya ke arah lain, sambil berseru tertahan buru-buru dia melompat bangun dan duduk. Ternyata di kursi dekat dinding kamarnya telah duduk kakak seperguruannya, Oh Tian Giyok. Bong Tian Gak melompat turun dari pembaringan dan menuju ke arah Oh Tian Giyok sambil katanya, Nona Oh, sejak kapan kah sampai di sini? Maaf jika aku bersikap kurang sopan, Oh Tian Giyok masih mengenakan pakaian putih tanda berkabung, hanya wajahnya nampak amat murung, selapis hawa dingin menghiasi raut wajahnya. Ko Siang Kong! Ujarnya, Maaf jika aku mengganggu tidurmu, tapi berhubung dalam gedung telah terjadi suatu peristiwa besar, terpaksa Toa Su Heng mengutusku kemari mengundang kedatangan Ko Siang Kong, apa yang terjadi seru Bong Tian Gak dengan terperanjat. Kong Sun Tai Hiap ditemukan tewas berita buruk ini segera membuat Bong Tian Gak amat terkesiap, serunya tertahan, Apa? Kau mengatakan Kong Sun Fuki telah tewas pelan-pelan Oh Tian Giyok mengangguk, benar ia mati terbunuh, bagaimana tewasnya ketika datang memanggilnya pagi tadi, ia ditemukan mati kaku di atas pembaringan, anggota badannya telah kaku dan mendingin, jelas sudah putusnya wa cukup lama, tapi sebab kematiannya belum jelas. Kini Ku Lo Ho Shou dan sebagian jago sedang menantikan kedatangan Ko Siang Kong di ruangan bawah sana. Bong Tian Gak tidak banyak bicara lagi, cepat ia membetulkan pakaiannya, lalu mengikuti Oh Tian Giyok menuju ke kamar Kong Sun Fuki. Waktu itu para jago sudah berkumpul dalam ruang tamu yang kecil, kebetulan Ho Po Chiang dan Ye U Heng Sui sedang berjalan keluar lari dalam kamar, para jago segera bertanya, apa yang menyebabkan kematian Kong Sun Fuki baik Ho Po Chiang maupun Ye U Heng Sui tidak menjawab, mereka hanya menjeleng kepala berulang kali. Menyaksikan Bong Tian Gak muncul, Ho Po Chiang berkata hambar, Ko Chuang Su silakan masuk, Kulo Sin Ceng sedang menanti kedatanganmu di dalam sana, Bong Tian Gak mengiakan dan buru-buru ia masuk ke dalam kamar. Di atas pembaringan kayu dalam ruangan, tergeletak kaku seorang kakek kurus kering, dialah Kong Sun Fuki, salah satu di antara Ciong Lem Samelo. Di sisi pembaringan duduk Kulo Ho Chiang, dia sedang meneliti setiap bagian tubuh Kong Sun Fuki. Bong Tian Gak ikut mengamati jenazah itu, tampak paras muka Kong Sun Fuki pucat pias, kulit wajahnya cekung ke dalam sehingga boleh dibilang tinggal kulit pembungkus tulang belaka. Keadaannya saat ini mirip seorang yang tewas setelah puluhan tahun menderita penyakit parah. Kulo Ho Chiang mendongakan kepala dan memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, mendadak ia bangkit dan berkata, di atas tubuhnya tidak ditemukan luka apapun, juga tidak ditemukan gejala keracunan, kalau begitu, mendadak ia berhenti sejenak sambil beranjak keluar dari kamar, kemudian baru melanjutkan sambil menghela nafas. Itu berarti dia tewas akibat sari darah dan tulang sum-sumnya mengering, dugaan itu segera disambut para jago dengan wajah berubah hebat, hampir bersamaan mereka berseru, sari darah dan tulang sum-sum mengering. Mengapa sari darah dan tulang sum-sum bisa mengering dalam semalaman saja dalam ruangan itu? Hanya Bong Tian Gak seorang yang secara lamat-lamat bisa menduga apa gerangan yang terjadi, tapi karena dilihatnya Oh Chian Gio hadir pula di situ, maka ia merasa agak sungkan untuk bertanya lebih jauh kepada Kulo Ho Siu. Mendadak Kulo Ho Siu berkata lagi dengan wajah amat serius, Kuo Si Chu, Lola pingin bicara 4 metu denganmu sebentar, datanglah ke loteng sebelah timur bersama Ho Hyantit dan Ye U Hyantit baik, aku akan segera kesana jawab Bong Tian Gak dengan suara lantang. Selesai berkata, dia mengikut di belakang Kulo Sin Ceng keluar ruangan itu. Tak selang beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di ruang tamu loteng sebelah timur. Ternyata Ho Put Yang dan Ye U Heng Sui telah berada pula di sana. Setelah semua orang mengambil tempat duduk, Kulo Ho Siu barulah berkata, Kong Sun Si Chu tewas akibat sari darah dan tulang sum-sumnya mengering atau dengan kata lain dia mati akibat air maninya telah kering, jadi dia benar-benar tewas akibat air maninya telah mengeringku Loh Ho Siu manggut-manggut. Ya, Kong Sun Si Chu memang lewas di tangan seorang perempuan, ah, kematiannya benar-benar di luar dugaan. Kho Si Chu, semalam kau yang menguntit di belakang Kong Sun Si Chu, tentunya kau tahu bukan kemana dia telah pergi diam-diam. Bong Tian Gak terkejut juga, dia tidak menyangka perbuatannya menguntit di belakang Kong Sun Fuki tak lolos dari pengawasanku Loh Ho Siu. Dengan cepat lantas ga menjawab, Kong Sun Tai Hiap telah berkunjung ke rumah pelacuran Kang San Bi Jin Lao, tapi berhubung aku tidak masuk ke dalam, maka tidak ku ketahui apa yang dilakukannya. Maka Bong Tian Gak menceritakan secara ringkas bagaimana dia menguntit Kong Sun Fuki semalam, hanya soal mengintip seorang perempuan cantik dalam keadaan telanjang saja yang sengaja dia rahasiakan. Seusai mendengar penuturan itu, Ye U Heng Sui berkata sambil menghela nafas, ah, sudah satu bulan lebih Kong Sun Tai Hiap berdiam di sini, tiap hari dia tentu keluar satu kali, aku pun pernah menguntitnya secara diam-diam, dia memang pergi ke sarang pelacuran untuk melepaskan nafsunya, Lolap sendiri pun pernah mendengar Kong Sun Si Chu tak mampu mengendalikan birahi, tapi dia cukup berjiwa jujur dan lurus, selama ini belum pernah mengganggu anak gadis atau istri orang. Namun kalau dibilangnya mengalami musibah akibat peristiwa ini, rasanya juga tak mungkin, Bong Tian Gak pun merasakan banyak hal yang mencurigakan dalam kejadian itu, dia berkata, kalau dibilang Kong Sun Fuki mati akibat dia kehabisan air mani setelah berbuat iseng dengan pelacur, mengapa justru tewas dalam gedung Bulim Beng Cu, apalagi dia seorang jago yang memiliki tenaga dalam amat sempurna, tak mungkin dia berbuat iseng hingga kelewat batas, sampai air maninya mengering dan berakibat kematian. Kalau bukan suatu musibah, apa mungkin suatu pembunuhan kata Ho Po Chi yang tiba-tiba? Menjelang tengah malam lolap menyaksikan Kong Sun Si Chu pulang seorang diri, menyusul kemudian Ko Si Chu baru pulang setengah jam kemudian, waktu itu Ko Si Chu pernah menjenguk pula ke kamar Kong Sun Si Chu, Bong Tian Gak semakin terkejut mendengar ucapan itu, ia tidak menyangka semua gerak-geriknya tak lepas dari pengawasanku Lo Ho Siu, maka jawabnya dengan lantang, apa yang dikatakan Tai Su memang tepat sekali, oleh karena aku khawatir Kong Sun Tai Hiap belum sampai di rumah, sengaja aku datang ke kamarnya untuk mengintip dan membuktikan apakah dia telah kembali ke rumah atau belum biasanya orang yang mati akibat kehabisan sum-sum tulangnya, dia akan mati seketika setelah selesai melakukan senggama, Ku Lo Ho Siu menerangkan. Mustahil berjalan pulang lebih dulu dari jauh sebelum akhirnya tewas di rumah. Ah! Mungkin Kong Sun Si Chu tidur semalaman tak pernah mendusin untuk selamanya supek, lantas berada dalam keadaan apakah Kong Sun Tai Hiap menemui ajalnya tanya Ye U Heng Sui kemudian. 200 tahun berselang, di Bulim pernah beredar sejilid kitab Tai Im Keng yang mencantumkan sejenis ilmu yang disebut Soh Li Sud, kepandayan perempuan suci, tegasnya kepandayan itu merupakan sejenis ilmu penghisap hawa yang dari tubuh lelaki untuk memupuk kekuatan im tubuh perempuan yang digauli. Ilmu sesat semacam itu pernah muncul di Bulim sebelum ini, tapi bila dibicarakan, gejalanya persis seperti gejala kematian Kong Sun Si Chu sekarang, itulah sebabnya lolap jadi teringat kitab panah Tai Im Keng itu, mencorong sinar tajam dari balik matubong Tian Gak sesudah mendengar penjelasan itu, katanya cepat, jadi. Maksud Tai Su, kematian Kong Sun Si Chu disebabkan oleh perbuatan seorang perempuan yang mengerti ilmu Soh Li Sud, dan telah menghisap hawa yangnya hingga mengeringnya, sebab kematian Kong Sun Si Chu memang demikian adanya, Bong Tian Gak menjerit kaget, ah, mungkinkah dalam rumah pelacuran Keng San Bi Jin Lo terdapat perempuan semacam ini kalau dibilang dalam rumah pelacuran bisa muncul perempuan seperti ini, sesungguhnya sesuatu yang mustahil dan sukar untuk dipercaya, sekalipun ada, tak mungkin dia mencelakai orang tanpa sebab, ah, itulah sebabnya lolap sekali lagi ingin bertanya kepada Ko Si Chu, kemarin malam Kong Sun Si Chu telah pergi kemana Bong Tian Gak tertegun. Jadi Tai Su tidak percaya dengan perkataan ku tanyanya. Sejak beberapa hari berselang, musuh telah menetapkan hari kematian untuk Kong Sun Si Chu, mungkin hal ini disebabkan pihak lawan Tau Kong Sun Si Chu gemar bermain perempuan, maka ia sengaja menyiapkan seorang perempuan yang pandai ilmu soh lisut untuk merayunya di tengah jalan sehingga rencana pembunuhan mereka tercapai, apabila dibilang di dalam rumah pelacuran bisa terdapat perempuan macam begini, sesungguhnya hal ini sukar untuk dipercaya, Bong Tian Gak menghela napas panjang, Ai, apa yang ku katakan sebenarnya merupakan kenyataan, namun bila Tai Su sekalian tidak percaya, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa, padahal Bong Tian Gak pun terkejut bercampur keheranan atas kematian Kong Sun Fuki. Baiklah, kataku Lo Ho Siu kemudian, untuk sementara waktu lolap tak usah membicarakan dulu kematian Kong Sun Si Chu semalam, dilihat dari sikapku Lo Ho Siu yang bernada memeriksa dirinya, Bong Tian Gak segera sadar bahwa Ho Siu tua yang teliti ini pun sudah mulai menaruh curiga padanya, siapa tahu Ho Siu itu sudah lama menaruh curiga padanya, sehingga sengaja mengajaknya turut menghadiri rapat rahasia itu. Kemudian mengintai dan menyelidikinya secara diam-diam. Terdengarku Lo Ho Siu berkata, pembunuh gelap yang dibunuh Ko Siu itu merupakan salah satu dayang kepercayaan Oh Beng Cu Hu Jin. Kini lolap ingin bertanya kepada Siu, mengapa dayang itu mencari Siu sebagai sasaran pembunuhan Bong Tian Gak segera mengeluarkan kartu merah dari dalam sakunya, kemudian berkata dengan lantang, silakan Tai Su memeriksa kartu ini terlebih dahulu Kulo Ho Siu menerima kartu itu dan diperiksa sebentar, kemudian diberikan kepada Ho Po Chiang, setelah itu dia baru berkata, seandainya Siu adalah orang dari golongan kami, setelah musuh memberikan kartu peringatan itu kepadamu, Siu pasti akan berusaha menawan Matu-Matu itu, kemudian disiksa supaya mengaku, apa sebabnya kau malah membunuh orang itu secara keji Bong Tian Gak menghela nafas panjang, ai, tentang kesalahan tanganku, aku membunuh pembunuh gelap itu. Aku merasa menyesal sekali, tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik Matuku Lohosio, dia menatap wajah Bong Tian Gak lekat-lekat, kemudian ujarnya dengan suara dalam, maaf jika lolap menaruh prasangka kepada Siu, harap Siu dapat memberikan bantahan setelah tuduhanku ini ku ucapkan, katakan saja, Tai Su. Seandainya lolap menuduh Siu adalah utusan lihai musuh yang mendapat perintah untuk menyusup ke dalam gedung Bulembeng Chu, entah bagaimanakah sanggahan Siu Bong Tian Gak untuk kesetian kalinya menghela nafas panjang, ah, asalku utarakan asal usulku, sudah pasti Tai Su tak akan menaruh curiga lagi kepadaku, bila seseorang yang tidak diketahui asal usulnya tiba-tiba muncul dalam gedung Bulembeng Chu, bagaimanapun juga hal ini memang mencurigakan orang lain apa yang hendak Siu. Tanyakan apa yang ingin ku ketahui adalah soal kematian Kongsun Fuki, benarkah dia tewas akibat kehabisan sum-sum goa yang tiba-tiba paras mukaku loho syo berubah, tapi sebentar saja sudah lenyap, pelan-pelan dia berkata, Ko. Si Chu telah menyaksikan jenazah Kongsun Si Chu dengan mati kepala sendiri, bagaimana tanggapanmu tentang kematiannya Bong Tian Gak tertegun, sahutnya pula, dilihat dari gejala kematiannya, dia memang tewas akibat kehabisan sum-sum goaan yang kalau begitu, apalagi yang Si Chu sangsikan ah, aku harus membuktikan dulu sebab kematian Kongsun Fuki sebelum menyelidiki siapa pembunuhnya, Si Chu, setelah sampai di sini, lolap terpaksa mesti berterus terang kepadamu kataku loho syo kemudian dengan suara dalam. Semua jago yang hadir di sini maupun pejabat Beng Cu merasa keberatan bila ada seorang yang tak jelas identitas dan asal usulnya turut serta dalam persoalan persekutuan dunia persilatan ini, sambil tertawa getir Bong Tian Gak manggut-manggut, aku akan segera meninggalkan gedung bulim Beng Cu ini. Tapi jangan harap bisa mengetahui asal usulku yang sebenarnya. Tiba-tiba Ye U Heng Sui tertawa dingin, Ko Heng, jika kau tidak mengungkap asal usulmu, mungkin kau tak akan dapat mengundurkan diri dari gedung Beng Cu ini dengan selamat. Mendengar itu, Bong Tian Gak berkerut kening, lalu ujarnya lagi dengan suara dalam, kalian tak mau mengurusi masalah yang sesungguhnya, buat apa mendesak diriku mengungkap asal usulku semua ini mengikuti keinginan para jago, Sahut Ye U Heng Sui tertawa. Kini mereka telah menanti dirimu di bawah loteng sana, Bong Tian Gak menghela nafas panjang mendengar ucapan itu, A.I., bila kalian tak mau percaya kepadaku, suatu ketika kalian akan menyesal, setelah menghela nafas lagi, dia berpaling ke arah Hoput Chiang, lalu ujarnya lebih jauh, kalau kalian tak percaya kepadaku sejak awal, mengapa kalian izinkan diriku mencampuri urusan ini? Sekarang kalian pun tidak memperkenankan aku pergi dari sini, sebenarnya apa yang hendak kalian lakukan, Kho Chuang Su, mengapa kau tidak mengungkap asal usulmu secara jujur, Bong Tian Gak menghaleng, maaf, aku tidak bisa menjawab, jika kau enggak menjawab, para jago akan menghalangimu pergi dari sini, kembali Bong Tian Gak tertawa, bila hal ini terjadi, terpaksa aku suruh mereka saksikan kelihayan ilmu silatku selesai berkata, pemuda itu segera beranjak turun dari loteng itu. Ye U Heng Sui tertawa dingin, dia segera melompat bangun sambil bersiap-siap melancarkan serangan. Tiba-tiba Hoput Chiang berkata dengan suara dalam, Jisute, jangan bertindak gegabah yang dikhawatirkan oleh Bong Tian Gak selama ini adalah bila mana dia mesti bertarung melawan Toa Su Hengnya, betapa lega hatinya setelah Toa Su Hengnya mencegah Jisuh Hengnya turun tangan. Selangkah demi selangkah dia turun dari anak tangga, setelah tiba di depan pintu gebang, tampak kawanan jago itu benar-benar telah berdiri mengelilingi halaman gedung, puluhan pasang metu yang tajam bersama-sama ditujukan ke tubuhnya. Bong Tian Gak bersikap acuh-ta'acuh, seakan-akan sama sekali tidak melihat kehadiran mereka, dengan dada dibusungkan dia langsung berjalan menuju ke tengah halaman. Sementara itu Ku Lo Ho Siu bersama Hoput Chiang dan Ye U Heng Sui telah turun dari loteng pula, mereka bertiga berdiri di depan pintu gerbang dengan wajah serius. Ketika Bong Tian Gak sudah hampir keluar pintu halaman, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring, berhenti bayangan orang berkelebat, seorang lelaki kekar bercambang hitam pekat seperti pantat kuali, dengan perawakan tinggi besar dan berjubah biru telah menghadang di depan Bong Tian Gak. Bong Tian Gak segera mengenali orang ini sebagai salah seorang dari Tiam Jong Siang Kiat yang dijuluki Wan Pit Kim Tu, Golok Emas Berlengan Monyet, Ang Tong Lam. Ang Tai Hiap, apakah engkau hendak memberi sesuatu petunjuk kepada ku tegurnya? Golok Emas Berlengan Monyet Ang Tong Lam tertawa terbahak-bahak, aku orang Siang ingin mohon petunjuk dari saudara silakan turun tangan, Ang Tai Hiap, sikap santai dan tenang Bong Tian Gak ini membuat si Golok Emas Berlengan Monyet tertegur dan berdiri termangu-mangu di tempat. Setelah tertawa dingin, kembali Bong Tian Gak berkata, Ang Tai Hiap, mengapa tidak melancarkan serangan tiba-tiba saja Ang Tong Lam menganggap Bong Tian Gak berniat mempermainkan dirinya, dia jadi naik darah dan segera membentaknya ring, bagus sekali, akan kulihat seberapa hebat kepandaian silatmu hingga begitu sinis padaku, begitu selesai berkata, dia lantas mengayung tinjunya menghantam wajah Bong Tian Gak, serangannya dasyat, tenaga pukulannya mematikan. Bong Tian Gak tertawa dingin, kaki kanannya maju ke tiong-tiong, lalu telapak tangan kanan diayun ke muka membabat turatna di pergelangan tangan musuh. Sekali orang menyerang, segera akan diketahui berisi atau tidak, seketika itu juga paras muka para jago di sekeliling halaman itu berubah hebat. Ang Tong Lam merupakan adik seperguruan ketua Tian Jong Pei sekarang, kesempurnaan ilmu silatnya termasuk juga kemampuan seorang ketua partai, ia segera menyadari pukulan tangan kanannya akan meleset. Sambil membentak keras bagaikan harimau ganas keluar dari serang, secepat kilat tangan kirinya menghantam pinggang musuh. Serangan ini merupakan ilmu pukulan Kiong Chiang Kun, pukulan busur panah, yang amat termasuk dari Tian Jong Pei, serangannya dilepaskan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, hebat luar biasa. Semua jago yang menyaksikan jalannya pertandingan itu dari samping, segera dapat merasakan pukulan Ang Tong Lam itu sangat hebat dan membuat orang sukar menghindarkan diri. Sikap Bong Tian Gak cukup tenang, tampak dia berjongkok, kemudian membentak nyaring, lihat serangan suara benturan keras menggelegar di udara, badan Ang Tong Lam berguncang keras, kemudian dengan sempoyongan mundur sejauh liga empat langkah, lengan kirinya terkulai lemas, sementara wajahnya basah oleh keringat. Dalam bentrokan itu, para jago dapat mengikuti kejadian itu dengan jelas, rupanya di saat yang paling kritis, Bong Tian Gak telah mengubah babatan tangan kanannya yang mengancam urat nadi pada lengan kanan Ang Tong Lam itu menjadi serangan menyikut, di antara posisi setengah berjongkok itulah dia berhasil menyikut persendian hilang lengan sebelah kiri musuh. Dalam bentrokan barusan, kedua belah pihak memang belum menggunakan kepandayan yang sebenarnya, tapi menang kalah di antara mereka sudah ditentukan. Seorang jago lihai yang termasuk namanya di Bulim ternyata menderita kalah total di tangan seorang pemuda tak dikenal, kejadian ini benar-benar diluar dugaan siapapun. Hasil pertempuran yang mengejutkan ini kontan saja membuat paras muka para jago berubah hebat. Kepada Kulohosyo kata Hoput Chiang, Kulohosupek, sodokan sikutnya benar-benar dilakukan dengan amat jitu dan hebat, ilmu silat orang ini tidak boleh dipandang enteng, Kulohosyo manggut-manggut, betul, sodokan sikut itu dilancarkan di antara sela-sela peralihan jurus pertama ke jurus kedua, dari sini dapat diketahui ilmu silat orang ini benar-benar hebat sekali, dalam pada itu Bong Tian gak telah menjurah kepada semua jago setelah berhasil mengalahkan Ang Tonglem, katanya dengan lantang, Ang Tai Hiap, terima kasih atas kesediaannya mengalah setelah berkata, dia lantas beranjak pergi. Tunggu sebentar saudara. Lohu ingin mohon petunjuk pula, tiba-tiba seseorang berkata dengan suara parau. Tampak seorang kakek berbaju hitam menggembol pedang, pelan-pelan berjalan keluar dan menghadang di depan Bong Tian gak. Setelah melihat jelas paras muka kakek itu, dengan kening berkerut Bong Tian gak berkata, Yeu Kuan Chu, harapkah sudi memberi jalan untukku? Ternyata kakek baju hitam berperawakan jangkung dan berwajah kurus ini adalah Kuan Chu. Kuil Hian Tian Koan di Bukit Hong Tong, Yeu Chiang Hang adanya. Dengan sebilah pedang Chi Tian Tian, dia berhasil menguasai 13 macam ilmu pedang Hong Tong Pei hingga mencapai puncak kesempurnaan, menurut berita di Buing, konon Yeu Chiang Hang telah berhasil pula menguasai Yeu Kiam Sud atau ilmu pedang terbang. Hian Tian Koan Chu Yeu Chiang Hang tersenyum. Kocuang Su, Lohu mohon petunjuk beberapa jurus seranganmu untuk menambah pengetahuanku, apa tidak boleh Bong Tian Gak sadar, andai dia tidak memperlihatkan kelihayaan ilmu silatnya pada hari ini, mustahil dia bisa pergi meninggalkan tempat itu dengan mudah. Setelah berpikir sebentar, katanya dengan suara nyaring, kalau memang begitu, terpaksa aku mengiringi keinginanmu, selama hidup Lohu menekuni ilmu pedang, boleh dibilang pedang tak pernah terlepas dari tanganku, entah senjata apakah yang hendak saudara pergunakan? Silakan saja segera dilolos, aku lebih meyakini ilmu telapak tangan, silakan Yeu Koan Chu melancarkan serangan Yeu Chiang Hang agak tertegun, kemudian ujarnya, kalau begitu terpaksa Lohu bertindak lancang, begitu selesai berkata, Yeu Chiang Hang segera mundur setengah langkah, dengan cepat tangan kanannya menyambar ke belakang untuk melolos pedangnya. Seret, cahaya tajam segera berkilauan memenuhi angkasa. Begitu Chi Tian Kiam dilolos, tanpa banyak bicara lagi ia melepas sebuah tusukan kilat ke arah dada Bong Tian Gak. Yeu Chiang Hang adalah jago pedang kenamaan di buling, cukup dilihat dari caranya mencabut pedang bisa diketahui sampai di mana taraf kesempurnaan orang ini. Sudah lama para jago persilatan tahu bahwa Yeu Chiang Hang termasyur karena ilmu pedangnya yang liai, kendatipun demikian jarang ada orang menyaksikan dia memainkan ilmu pedangnya di depan umum, oleh sebab itu semua orang lantas memusatkan segenap perhatiannya menyaksikan jalannya pertarungan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!